Diare adalah salah satu penyakit infeksi gastrointestinal paling umum yang mudah ditularkan melalui makanan atau air yang terpontaminasi. Mungkin sebagian moms pasti merasakan kebingungan dan kekhawatiran tentang penyakit infeksi pencernaan yang menyerang anak-anak. Lantas bagaimana cara mengatasinya? Simak penjelasannya di video ini ya. Jangan lupa like dan share videonya, subscribe youtube nakita channel, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari nakita. Dalam beberapa kasus, diare memang menjadi penyakit yang sering dialami oleh anak-anak. Bahkan, hasil sebuah studi menyatakan, sekitar 88% anak dilaporkan meninggal dunia karena penyakit yang menyerang area saluran pencernaan ini. Berikut tips mengatasi diare pada anak yang wajib moms tahu. Kebersihan dan Sanitasi Sangat penting bagi orang tua dan pengasuh untuk menjaga tingkat kebersihan dan sanitasi yang tinggi di rumah. Maka dari itu, moms jangan lupa menjaga kebersihan anak, mulai dari mencuci tangan dengan sabun atau pembersih sebelum memberi makan anak, atau setelah menyentuh benda dan setelah mengunjungi kamar mandi. Ajak anak minum air putih yang matang Moms harus memastikan jika air minum yang diminum anak direbus dengan benar. Selain itu, air minum disaring dan disimpan di tempat yang higienis dan bersih. Jangan biarkan anak dehidrasi Dehidrasi disebabkan karena tinja berair atau muntah sering terjadi pada anak-anak yang menderita diare. Moms, dehidrasi berat dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang serius seperti kerusakan otak, kegagalan organ, dan kejang. Maka dari itu, untuk mencegah tubuh anak dari dehidrasi dengan mengisi kembali tubuhnya dengan elektrolit dan air yang cukup. Suplemen Jangan lupa untuk melakukan terapi rehidrasi oral dan suplementasi seng, folat, dan vitamin A bersamaan dengan pemberian makanan lanjutan. Hindari asupan makanan pedas Moms, cara tepat untuk mengatasi anak diare salah satunya adalah dengan menghindari asupan makanan pedas. Karena aneka makanan pedas tersebut dapat memicu anak-anak rentan terkena diare. Sampai jumpa di video selanjutnya.